Itu sudah bukan mewenmang saya lagi Nikita Mirzani bantah damai dengan Loli Beri bukti mengejutkan terkait penghapusan dari daftar ahli waris begini Selamat datang di Seruni Channel Itu sudah bukan mewenmang saya lagi Dan kalau sudah ada kata-kata yang keluar dari mulut saya Saya tidak akan menariknya lagi Nikita Mirzani membuat pengumuman mengejutkan tentang hubungannya dengan Loli yang telah kembali ke Indonesia Ia memastikan sikapnya tetap sama dan angkat tangan dengan segala hal yang berkaitan dengan putrinya itu Nikita mengingatkan publik bahwa apapun yang berkaitan dengan Loli sudah bukan tanggung jawabnya lagi Kekasih dari Rizky Irmansyah, Sekretaris Pribadi Prabowo Subianto ini menyebutkan Apa yang Loli lakukan saat ini sepulang dari London tanpa sepengetahuannya Bismillah Assalamualaikum kepada teman-teman, rekan dan sahabat Saya Nikita Mirzani tidak ingin lagi disangkut pautkan dengan Loli Saya dan Loli sudah tidak ada urusan dan keterkaitan dalam hal apapun Apa yang dilakukan oleh Loli adalah tanpa sepengetahuan saya dan bukan lagi tanggung jawab saya Tegas Nikita lewat Instastory-nya pada Minggu 10 Maret 2024 Nikita mengatakan untuk kesekian kalinya saat ini hanya punya dua anak yaitu kedua putranya Ia juga membantah telah bertemu Loli seperti yang disampaikan anak sulungnya itu beberapa hari yang lalu Anak saya hanya dua, Aska dan Arka Saya sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan bertemu dengan Loli sampai detik ini Dan tidak ada niatan saya untuk bertemu Loli lagi Tolong hargai dan hormati keputusan keluarga saya Timpal Niki lagi Niki pun menghimbau baik kepada Loli dan orang yang dekat dengan putrinya Agar tidak lagi menyebut namanya Untuk Loli atau orang yang sedang berurusan dengan Loli Jangan pernah lagi sebut nama saya Apabila itu masih dilakukan maka saya akan mengambil tindakan tegas atau hukum Jelas Niki Nikita mengatakan ucapannya bukan sekedar kata-kata Melainkan dibuktikan dengan hitam di atas putih Ia terlihat mengunggah surat perubahan ahli waris asuransinya lewat Instastory Di daftar ahli waris nama Loli sudah tidak ada lagi Semula ada tiga nama ahli waris yaitu Loli 40% Arka dan Aska masing-masing 30% Kini hanya tinggal Aska dan Arka yang bakal mendapatkan masing-masing 50% harta waris asuransi Niki Di surat itu tertulis perubahan itu berlaku mulai 27 Februari 2024 Terbukti saya sudah menghapus nama Loli dari ahli waris dan tanggung jawab asuransi saya Bungkas Niki tak lagi Pernyataan Nikita Merzani ini pun ramai dikomentari oleh warga net ketika diunggah ulang di akun-akun gosip Sebelumnya Loli yang kini tengah berada di Indonesia menyebutkan Bahwa ia telah menemui Nikita Merzani ketika tiba di Indonesia beberapa hari lalu Balik ke rumah udah udah aku udah berumah udah ngebilangin kalo aku udah di Indo Loli menyebut hubungannya dengan sang ibu kini baik-baik saja Akan tetapi rupanya hal tersebut kini mendapat bantahan langsung dari Nikita Merzani Sementara itu Loli kini terlihat lebih banyak menghabiskan waktu bersama Fada dan keluarga kekasihnya tersebut Wah guys jadi bagaimana menurut kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Jangan lupa tinggalkan komentar kamu Like dan subscribe Saruni Channel Jangan lupa subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn